Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu gajaranku lho sak gulung ukut mergi sepunaan sehingga dikukongkohonan yang nurut lho sak jani lagi hukum akhlak itu gajaranku lho sak gulung ukut saya kemarin malam rebuh dari kersanai Mbak Mus di rembang paginya ngawas tafsir di rumah itu satu-satunya pengawasan yang paling saya seneng, saya ketua disitu ketua yang menentukan lian ini kumpun, kalah terus habis ini kubadus ngasar hormat Mbak Maksum malam kemis diaturi dalam sarang maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum lebih jauh tentang haji risalah di sunawal jamaah aku mau cerita sanat terus Mbak Hamid Alite namanya itu Abdul Mu'ti ini serumah dengan Mbak saya, Mbak saya namanya Fatimah Mbak Kulon itu abai namanya Abdul Kholik Alite tapi gede-gede terus Idrus jadi Fatimah ginti Idrus bin Umar Mbak Hamid bin Abdul bin Umar terus potongan wali ini kumpun mulai alit terus gue samar bintadi wali pun terlambat pergi pas sama bakat wali ini kumpun kita mulai alit terus buatin sakit pencitraan tapi karena kuota wali zaman akhir sedikit mungkin bisa berdasar KKN mungkin diajukan berdasar KKN Nabi Harun itu karena wali itu meneh dari wali Nabi Harun itu harusnya agak Nabi tapi baru kayak Nabi Musa itu alsat, telat ini itu minta jubir jadi ada Nabi proposal ini cerita rileks kalau ngomong serius ya Sungkan mbak Idrus ini seperti Pak Dikula, guru kula ini bapak kula ini mesti mbak Hamid mesti bapak kula disebut mantu ya mbak kula misanan, bapak kula mantu terus kula ini cerita Nabi Harun ini harusnya agak Nabi berhubung Nabi Musa ini alsat, pelat ini ku ngentikan ketika jadi Rasul itu pertama diangkat dari Rasul itu mengentikan ya Allah saya ini pelat wa'akhi harun huwa afsahu minni lisanan fa'a rasuluhu ma'iyarib ayusat ikhun yang pintar ngomong ini dulur kula Harun misalnya tenan alim yang pintar ngomong mas amak ini ku sakit siap siap ya setuju ya yang ini ku yana cerita nanti yana nabi ku dadinya nabi ku di ajukan dimintakan iskah Allah gitu itu rutin mau kau alasan asyut du'adudaka bi'akhika yowes saya ini Harun tak angkat dadi tapi nabi ku proposal itu ku kalah-kalahan nabi Musa ini wadiknya nabi Harun bi'alibaya iktikaf munajat untuk kitab Taurat kau menyembah anak pedet ini ku yudih wamuk macam nabi takdim nabi itu kan wajib ya takdim nabi ini ku ya takdim nabi ini ku wajib ya takdim nabi ini ku wajib itu kan nabi Harun ini kan takdim nabi kiyati wala bi'alibaya jadi salah kaumnya itu tibang nyala nawa edw repot nyala nabi mereka maksudnya yang ada orang tukang nyala nabi mereka tapi tetap salah ada orang nabi yang mana menurutkan nabi Musa itu mesti ini ketika kaumnya salah itu beliau juga ikut salah karena tidak menungguni proses bermasyarakat tapi ada orang yang dipasrahi mendingan nyalakan orang yang dipasrahi kaya apa aja tak tinggal munajat nanti kamu menyembah tapi nabi Harun itu dikambang tapi tidak kandang itu purunnya seperti nabi yang asli buatnya di sekolah jadi kita berdoa kita berdoa kita berdoa karena kalau dalam perasaan pakai Pak Hamid pakai Pak Hamid pakai Bangsa Israel pakai Islam dengan Pak Hamid pakai Pak Hamid pakai Pak Hamid dan pakai Pak Hamid pakai Pak Hamid pakai Pak Hamid pakai Israel ini juga itu Muka Dima kamu kedima sekaligus presur presur kalau ngaku ahli sunnah wal jamaah minimal ilmunya ya sama ini orang tahu mau tidak kalau ngaku ahli sunnah akhirnya nabi harun jadi nabi mergau pintar ngendikan waakhi harunu huwa afsahu minni disana karena itu yang ya terkenali wali itu ya itu ya padah yang butuh penerjemah terus ini nanti dengan angsal ini kalau angkat jadi apa mau tarjem apa kalau ini huyan tapi ilmiah terus nomor kali apapun baiknya tentang ahli sunnah wal jamaah orang itu tidak boleh serius mempertahankan ahli sunnah wal jamaah tidak boleh serius karena serius itu memancing perlawanan sehingga nabi ngendikan agama ini ideologinya mantap logikanya mantap maka kawallah dengan santai saja yang rileks saya beri analogi begini 2 tambah 2 itu kan 4 perlu gak kamu ngotot kampanye 2 tambah 24 enggak perlu kan karena kebenaran 2 tambah 24 itu kebenaran yang mant mantap jadi sama rosa mati-matian bila ahli sunnah sampai menafikan yang lain terus mengadili yang lain itu cara sekarang malah kontraproduktif karena menjadi ideologi yang mengancam bukan ideologi yang merangkul sehingga guru-guru kita mulai Bapak Kulopiambak, Mbah Mumpah Hamid ini ketemu kelompok macam-macam terlalu ekstrim bukan karena ngakui tapi memang itu tidak produktif bongso seneng tukaran, seneng geger itu tidak produktif karena agama ini sudah aman sudah bagus maka kawallah dengan halus ya kayak orang di Indonesia tentang pentingnya makan nasi orang tahu semualah gak usah kamu cerita gisinya nasi gini asupan nasi fungsinya gini orang sudah tahu lah fungsinya begitu juga fungsinya satu madhab yang sanatnya jelas akurasinya jelas nah saya tak cerita tentang sanatnya Pak Hamid Pak Hamid dulu diantaranya tentu ngaji sama abahnya sendiri kia abduwok karena itu sudah babul ilm darul ilm sudah komunitas ilmu diantaranya beliau pernah ngaji juga di kiai kholil harun kiai kholil harun masih pernah mbah-mbahnya mbah maimun terus ngaji sama mbah dimyati di termas mbah dimyati itu adik kandungnya kiai mahfud atur musik jadi kalau sanatnya mbah Hamid pakai termas ya mbah Hamid kitim yati atur musik lalu mbah mafud termas terus shohi guli anas sayyid abibakar shato terus sayyid Ahmad zeni tahlan sayyid zeni tahlan ini gurunya syekh kona kholil ketika mondok di mekah jadi semuanya ketemu termasuk mbah sidik dulu ngaji mbah sidik sini keluarga sini ngaji sama syekh kona kholil itu langsung ke sayyid zeni tahlan ya 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 nah kenapa sanat itu penting begini saya beri analogi teg itu liar karena teg itu mau tidak mau harus pakai lafat kata-kata itu bisa jami'un liku'li afrodi ini sekaligus mukedima untuk kholnya mbah Hamid makanya ketika mbah Hamid dipuji sebagai pakar usul kekeh beliau juga ngaji jambul jama' itu sangat senang karena disitu nanti ada tak'idul mutlak bil muqayyad atau tak'idul am bil muqhosis saya ulang lagi ya itu penting karena jika lafat umum itu ditetapkan sebagai umum maka akibatnya saya ulang lagi ya saya teruskan ya andaikan tidak ada sanat keulamaan saya ulang lagi kalau tidak ada sanat keulamaan dan orang memahami Qur'an dengan letterless apalagi dengan harfiah apalagi orang ini kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikitpun apa yang ada di Qur'an maka tingkat menyesatkannya itu bahaya sekali bukan sekedar bahaya-bahaya sekali saya beri contoh misalnya contoh yang gampang-gampang saja yang jusnya belum terlalu jauh wa'antas ma'u benal uhteni illa makot salah diantaranya kita tidak boleh neka perempuan misalnya anda menikahi mbak Sri gitu sekaligus nekahi adiknya wa'antas ma'u benal uhten itu jelas di Qur'an hanya menyebut wa'antas ma'u benal uhten zaman nabi Sugeng nabi itu ya nambahinya hanya sedikit wala benal mar'ati wa'amma diha wala benal mar'ati wa'akhalati juga tidak boleh kamu nekahi Sri sekaligus nekahi buliknya atau budi budinya baik dari bapak maupun bulik dari ibu berarti yang disebut Qur'an hanya benal uhten yang disebut hadis hanya benal mar'ati wa'amma diha wa'akhalati hanya dua orang, dua kelompok sementara tidak menyebut wala benal mar'ati wa'at gatiha kemudian orang-orang fukih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nekahi perempuan dan orang yang ada hubungan mah makhrah sehingga ada koedah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nekahi maka tidak boleh dinekahi satu lelaki fi nekahi wakil artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Qur'an tidak lebih tidak kurang berarti dia hanya mengharamkan aljamu benal uhten itu betapa bahayanya dalam islam terus orang nekahi Sri dan budinya orang nekahi Sri dan mbahnya mbah dan cucunya kayak apa bahayanya mereka sudah ponga berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Qur'an tapi barokahnya ngaji sama masaya termasuk tadi Pak Hamid ngaji Jamul Jameh disitu ada kaedah ilmu namanya bahaya wala wa'an tasma'u benal uhten tu mimba bi itlakil ba'di wa irodatil kul jadi it atau itlakul juz wa irodatil kul yang disebut hanya sebagian tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan makhrum itu tidak boleh dinekahi fi waktin wahid nah hal-hal seperti itu itu kan kayak keren orang kampanye kembali ke Qur'an tidak mengurangi dan tidak menambah tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa'an tasma'u benal uhten maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Qur'an dan hadis itu berdasar sana ya seperti yang saya terangkan tadi kalau misalnya saya ngaji Bahamun Bahamun ngaji Pak Karim Pak Karim ngaji Syekhona Khalil Pak Hamid ngaji Dimyati Termas Dimyati ngaji Pak Mahfud Pak Mahfud ngaji Syaitafi Bakarsato saya gulianah beliau ngaji Syait Zeni Dahlang atau disini keluarga besar Mbak Siddiq kalau pakai buyut-buyut misalnya Mbak Siddiq ngaji Syekhona Khalil ketemu di Syait Zeni Dahlang terus terus sampai-sampai Syekh Usman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah pemanaan ini penting lafad itu tidak boleh mengikat makanya kata Ibnu Ahjar Al-Sekolani jika anda terikat oleh lafad orang basuh wajah tidak sempurna itu tidak apa-apa tangan yang tidak sempurna tidak apa-apa karena yang ada itu wailun lil akkobi minannar basuh polok yang tidak sempurna dihadinya menabi itu neraka tapi nabi tidak ngecikkan wailun lil yad minannar wailun lil wajhi minannar nah ini kalau diusul fakir disebut mimba biwaki ati ainin karena yang wudhu itu salahnya dibasuh apa itu mata apa itu tungkat tumit ya ada orang wudhu yang lupa tumitnya tidak kebasuh karena kejadiannya seperti itu nabi ngecikkan wailun lil akkob minannar apa tidak wail juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna apa tidak wail juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna kan sama-sama wail tapi ini tidak disebut rasulullah sallallahu alaihi misalnya anda fanatik pokoknya saya persis hadis yang wailun hanyal lil akkob kalau tangan tidak apa-apa wajah tidak apa-apa lu itu gendeng apa goblok was goblok kampanye ini saya berpegangan hadis asli jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu sulfakir kira-kira seperti itu ada misalnya tak beri sekian contoh tadi sudah dua ya normalnya dua itu sudah pinter ini terakhir contohnya ketiga orang itu tidak boleh bikin keputusan penting apalagi seorang kodi apalagi wali kota ini kemarin sebelum jadi wali kota perjanjian Gus Jinana wali beneran saya ingin wali kota saja ini keluarga kiai tapi cita-citanya sederhana itu bisa itu kalau dalam madhab tasawuf itu kalau saya mbak Idris gue sama ingin jadi wali betul tapi beliau sederhana sekali ingin jadi wali kota itu kalau niatnya tawaduk karena gak ingin nyanyi mbak Hamid insya Allah barokah tapi kalau niatnya gak ingin tirakat nah itu yang masalah karena ada dua wali besar yang satu jadi wali itu karena kelirunya keliru itu harusnya menyalai a'aliyal umur bukan keliru maksiat saya bilang keliru itu bukan harus maksiat orang baik itu bisa keliru tapi gak mesti maksiat wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah ya Allah tapi yang satu itu gak bilang aduh boe waduh boe suatu saat wali yang bilang ya Allah ya Allah itu jengguk wali yang kalau sambat waduh boe waduh boe ditanya kamu ini wali kalau sambat kok aduh boe aduh boe jadi yang wali aduh boe karena saya itu ingin kayak orang awam gak sok wali walian ya Allah ya Allah hehehe lu itu ya bisa jadi wali jadi jadi nanti lihat aja di daftar kalau di list wali kok masukkan ke sipul berarti ya karena tawaduk tadi jadi ada juga wali itu kalau sholat itu gak mau sof awal banyak kok koyok orang parak pengiraan hewan ini sof ada juga wali ditanya apa kamu kalau di surga ingin melihat Allah enggak paget kan umumnya orang ke surga kan ingin melihat tapi jawabnya apa Allah terlalu agung biar tidak terkontaminasi tidak meripat kayak aku itu ya jadi wali ini terpaksa tarik referensi demi wali kotanya jadi makanya saya itu tadi saya itu jenara sumber itu penting gak penting sudah sudah bener mereka setawaduk di perembang sini itu jauh gara-gara di teror ini yang manggil Mbak Hamid aduh ini Pak Dedris ini Pak Dedris saya Pak Lek kalau manggil saya itu mesti yang manggil Mbak Hamid gitu kalau nilpon mesti gitu ini yang manggil Mbak Hamid ternyata disini berlaku teror ya ini yang manggil Mbak Hamid karena emang beliau itu sepupu Mbak saya Mbak Hamid jadi bermadab itu penting karena kata itu lihat layak dilkodi wawah khutban seorang yang sedang marah itu gak boleh punya keputusan penting baik itu kodi wali kota atau orang tua atau siapapun kata kodi dihilangkan gak boleh kamu mentang-mentang hadisnya kodi hanya kodi yang gak boleh bikin keputusan kalau marah kalau kiai boleh kalau orang tua boleh kalau wali kota boleh gak bisa wawah khutban itu kalau sedang marah kalau sedang lapar boleh sedang ngempet nguyoh boleh sedang ngempet ngising nah padahal setelah dimaknai pakar-pakar usul fukti ghutb itu apa halatin sing yasu'u kholku sahibi satu keadaan yang orang itu gak normal nah keadaan gak normal itu bisa hakin orang yang ngempet nguyoh ngempet ngising atau banget laparnya itu juga gak boleh bikin keputusan penting jadi khutban bukan lagi dimaknai marah tapi apa satu keadaan dimana orang tidak sedang baik-baiknya makanya imam shafi'i masjur itu kamu jangan rembukan sama orang yang besok gak ada yang dimakan itu ruwet otaknya itu lu sidang madrasah ambil guru-guru yang berdiamuk gojoh ini wah itu error gitu sidang madrasah ambil uang yang sesuatu bayar kredit di mesti tak kok sepudi madrasah saya di pohon yang temur saya akhirnya akhirnya kata khutban tidak tidak sebagai khutban kodi juga tidak sebagai kodi fakta sahabi sababil fahmu ijtihad itu menjadikan logika menjadi lu luas nah orang yang tidak alis suna wal jamaah sidik sidik hanya kembali ke quran dan khadis betapa bahayanya itu karena lafad Quran dan khadis itu bagaimanapun itu la vaido yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul ekeh usul fakeh ini yang ngerti ini kalau di balawah bab ini 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 kalau di ilmu lukhud begini Nah kira-kira seperti itu matabali sunnah wal jamaah. Makanya saya disini pernah baca kitab ini, berkali-kali juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifatah sama Mbah Mun, dan berkali-kali juga pakai kitab risalah di sunnah wal jamaah. Kenapa kita harus bermadab? Saya beri contoh, betapa bahayanya tidak bermadab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. sholat itu kan madab kiblat. Oke, madab kiblat. Tapi kita tahu madab kiblat itu apa? Ya, kamu sudah mau sholat. Karena nanti kalau kena cangkab melek, lah nak sujud madab di. Untung saya tidak tahu mikir kan. Jadi baru, makanya kadang dia senang menggobrol, mungkin tidak diterangnya orang mikir. Jadi sholat madab kiblat itu pas menggobrol, lepas rukuk sampai sujud. Tapi baru kayak goblok, dorat takut. Jadi goblok itu penting. Mereka enaknya kiyai lah. Jadi orangnya rakyat kiyai lah. Mereka rakyat kiyai lah. Mereka sampai tahu kok kiyai kok kadang senang santrinya goblok di bangsi pintar. Saya rasa rasanya jadi kiyai. Rukat. Karena kena umpintriw ya rodo repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'zomul amri. Tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngertikan ya al-hajju arofai. Apa haji itu tidak ada tawaf. Apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kalau Nabi ngertikan al-hajju arofai mu'zomul haji arofai. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andekan orang gak ngerti usul fakir terus maknanya al-hajju arofai. Sementing ushning arofai. Itu kan yuripet. Jadi intinya itu apapun tek yang anda baca di Quran dan hadis. Itu pemaknaannya harus ikut ulah. Nah, kalau saya mau tanya. Dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa. Ila yomil kiyamah itu dawe bahmun ihdinas syiratul mustaqim syiratul laidhina. Walam yakulillah syiratoka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar. Jalanmu ya Allah. Tidak. Tapi Allah hentikan syiratul laidhina an'am ta'alihim. Merkuhku itu rahisa niru Allah. Saya rahisa niru Allah. Allah ramangan. Allah raturu. Apa terusnya Allah ya rakmin jadi wali kota. Ya kan? Kamu tidak bisa. Inna wa ta'ala layakkul walayashroq walayanan. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan niru siapa? Niru makan orang soleh-soleh. Niatnya takawi alal ibadah. Kamu tidur niru siapa? Niru orang-orang soleh. Enggak bisa niru Allah. Kalau tidak, tidak. Nah, berarti kalau kamu ingin benar, harus butuh sanat. Karena ketika Allah hentikan syiratul mustaqim, itu syiratul laidhina an'am ta'alihim. Itu dalil paling kuat, betapa pentingnya sahna. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi. Manta'ala ma'gila sehin, fa sehuhu. Itu ancaman yang benar sekali. Karena betapa bahayanya orang. Misalnya hanya berdasar terjemah atau tek. Kemudian dia nyimpulkan hukum. Padahal lafad ini adalah terjun di bus. Karena tadi lafad itu jameh. Dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fekih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadol khal. Itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi al-Bantani. Faktul musyriqina. Bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya akan ekstrim. Misalnya khayus wajad tumuhum. Kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampai lihat di Syekh Nawawi. Al-musyriqin ayinna kithina khosotan. Yang melanggar perjanjian. Atau al-muharibin yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik kamu boleh kamu perangi. Karena ada musyrik-musyrik yang wa'injana khulis salmih fajnah laha watawakal halau. Lafadnya umum tapi harus proporsional. Kalau sampai contoh ini tidak paham. Tidak jadi contoh paling mesti paham. Tidak paham banget. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya. Sama-sama karena kamu tidak turuti. Apa ya? Jumlah teruskan. Aku ingin wajah deh. Terus. Jadi semua lafad. Mamin amin illa wa yukhossos. Tidak ada kataan kecuali yadkhuluhu taksis. Kecuali ada taksis. Misalnya kamu seneng sama istri. Saya kemana-mana berdua. Tapi aku tidak mengising berdua. Jadi lafad-lafad. Artinya kalau ada lafad umum yang Quran hadis. Mesti ada. Mukhossis. Mamin amin illa wa yukhuluhu taksis. Sama seperti di tafsir Jalalen. Inna woha ala kuli shengkodir. Tidak memasukkan yang mohal. Tidak boleh ada pertanyaan gini. Ayak diruwahu ta'ala ayyud hibadatahul aliyah. Apa Allah mampu menghilangkan darinya yang aku? Ya tidak boleh. Kudroh hanya tata Allah ku bilmum. Kinat tidak boleh kudroh ta'aluk sama moham. Apa Allah kuasa menjadikan satu ditambah satu itu tiga belas. Ya Allah kau banyak goblok. Tidak bisa. Kudroh itu hanya ta'aluk sama yang mum. Karena apa Allah kuasa menjadikan? Allah kuasa menjadikan. Walikota Yesus dati Nabi. Ya repot. Ya Allah Yesus ditutup. Itu sebarang muka. Faham ini? Ya semua itu ahli sunna wal jamaah. Nah yang pintar ngantinya itu ahli sunna wal jamaah. Bukan itu idil ya? Bukan itu. Kalau tak mau cek kitabnya. Bukan itu semua. Mungkin yang menjawab jubir ya. Sesuai perjanjian. Karena Nabi Musa ini wadidnya Nabi Harun. Nabi Musa dati Nabi. Ngajakan proposal KKE. Dati Nabi. Tapi tugasnya jubir. Kalau saya punya masamak ini pernah sepuh masamak. Jadi ini pun. Mungkin yang menjawab sampai tangklat. Yang gampang tentu Allah. Yang nganggil tengah. Karena kalau saya pun. Mungkin dia yang makruf. Setelah usah di tes. Ada yang ngetes itu sekelatihan ngiai. Kalau ini pun melewati. Tes-tes itu sudah. Sekarang ini pun lulus. Tidak setuju ya. Tidak setuju ya. Tidak tahu sama. Mbak Soleh Darat. Mbak Soleh Darat. Niku yang menangi Syed Zeni. Tapi Mbak Asim menangi Mbak Soleh Darat itu Mbak Asim kecil. Sehingga beliau. Kemarin anak-anak yang menangi Mbak Mun. Dia menangi Mbak Mun di Sarang. Tapi tidak sempat ngaji. Karena mungkin masih ibtidak. Mbak Mun pun sepuh. Sebab itu Mbak Asim tidak pernah pakai sanat ali. Langsung Mbak Soleh Darat. Tapi kalau Mbak Mahfud. Biasa pakai sanat. Lewat Mbak Soleh. Karena ketika beliau di Mbak Soleh Darat. Niku Mbak Ngaji Khatam Tafsir Nawa. Jalal. Makanya tidak boleh. Kalau dalam tradisi ilmu. Tidak boleh pakai sanat ali. Tapi tidak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin. Saya pun kelas 4 SD menangi Mbak Hamid. Tapi saya kan tidak bisa istifadah. Karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbak Hamid banyak dari Bapak saya. Karena Bapak saya sudah sepuh. Sering ketemu Mbak Hamid. Jadi sanat ali itu punya sisi kelemahan. Biasanya mujaroduru. Hanya melihat. Makanya sohabat itu. Amr bintu vel itu. Asiruman mata minas sohabat. Itu tidak dipakai riwayatnya. Karena kenangan Mbak Nabi. Kalau aku bijak Bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi. Tidak punya kenangan. Sami aminan Nabi. Makanya sanat itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar. Banyak. Tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah. Ketemu orang-orang yang mulazamah. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama. Tapi lewat orang-orang yang mulazamah. Sehingga sanatnya Mbak Muni. Misalnya paling suka lewat Mbak Karim. Mbak Karim itu lama sekali di Mbak Hashim. Di Mbak Sekona Kholil. Kila itu 20 tahun. Mbak Kila 30. Kila itu 20 ke atas. Tidak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau sampai Ziaroh. Semoga ada yang 20 tahun. Mbak Kholil. Jadi penyakit. Mbak Kholil. Karim. Itu. Iya. Kalau Ziaroh yang ingin ngaji. Itu bawa kitabnya dulu. Setelah faham. Terus di. Kitab itu dibawa. Itu baru Ziaroh betul. Jadi sanat itu kadang-kadang. Sering bagus yang nazil. Nazil itu lama. Tapi credible. imam syafi'i termasuk fanatik sanat nazil, beliau itu sering ngertikan, anibnya umar, an umar an rasulillah, an abdillahi bin abbas, an ubaih bin kaab, an rasulillah kenapa muter-muter begitu, padahal abduh bin abbas juga sohabat, tapi beliau sohabat pas itu kecil, sehingga kenangan dididik nabi langsung itu tidak banyak sehingga kalau ada ilmu banyak beliau sebetulnya liwat ubaih bin kaab atau liwat umar bin khotob masyur itu disanat sabah misalnya abduh bin saib dari abduh bin abbas, misalnya masih dari ubaih bin kaab sama seperti santri sarang sendiri yang menangi bahamun banyak yang ngaji mahalli lewat saya akhirnya ke bahamun lewat saya padahal dia menangi bahamun, tapi kan dia tidak ngaji mahalli, karena pas itu masih kecil paham ya, terus sana itu mentang-mentang ketemu pak hamid terus koyok-koyok ilmu setingkat orang yang orang ketemu pak hamid mbak hamid lewat, ngendikah terus aku muridnya mbak hamid insya Allah, kalau nge-safaat cukup kita yang nge-nge-nge jadi udah jelas, nge-safaat cekap lah kita nge-nge nge-nge buat jadi terus ini supaya sampah nge-nge ini saya ingin ini tentang aturan bermadab sebagaimana yang ditanyakan tadi halaman 28 ini saya ingin kita berdua Allah madadiyah Allah madadiyah punya ikan Allah diniyah Allah madadiyah kan akurnya semulanya Allah madadiyah nanti berakhir Allah diniyah kalau dimulai dari nggak bermadab lama-lama tidak beragama ya kan saya gulirkan akhirnya dimulai dari dari Allah madhati ya lama-lama Allah Allah gini ya jadi jelas tadi ya jadi dimulai apa sanat di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 282 jubil takok jubil ya fi bayani wujubi taklit liman leysalahu ahliyatul istihad orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad wajib takut wajib ikut yajibu inda jumhuril ulama al-muhakikin alakul liman leysalahu ahliyatul istihad al-mutlak wa inka nakut khasolah ba'dul ulumi al-mu'tabaroti fil istihad opo taklidu kaulid mustahidin wal-akhdu bifatwahum liyakrujaan uhdatid taklif bitakli di ayihim sya'ah likaulid ta'ala fasalu ahlatikri imkuntum la ta'lamu jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid nah tanya itu artinya wajib ikut kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban apa artinya ada jawaban kalau dia tidak maui ikut Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu wadhali ka taklidun li'alimin wawwa amun likullil mukhotobin terus wajibu ayakuna aman fi su'al angkul lima layu'lamu lil isma' ala anal amah lam tazal fi zamani sokhaba wa tabiin ini yang unik dari bahasin beliau menghentikan zaman sokhabat pun banyak yang awam karena sokhabat yang baru islam sehari dua hari banyak sokhabat juga yang punya kultur tertentu tahu-tahu islam belum tahu kultur yang islami sehingga orang awam mulai zaman sokhabat juga banyak zaman tak ceritanya sokhabat itu kadang lucu jadi sholat itu pas sholat itu kenalan jenis itu yang putih kalau diang legok misalnya cara saya itu ya mau nomor WA jadi itu kenalan sampai akhirnya Allah menurunkan wakumulillahi koniti makanya kenangannya sokhabat fawawawah ma wajadu mu'aliman ahsanamin rasulillah sallallahu alaihi wasalam fawawawah ma ntahharoni walakadha wakadha inna makolali inna hadihi sholatun layasuhu fiha kalamun adamiyum nabi itu yang pintar ya nak ngandani uang setelah orang itu kenalan itu setelah sholat digandai oleh nabi jadi ini sholat sholat itu munajat ya nak munajat ngomongannya dengan pengirannya harus sampai uang jadi sholat itu momentum jagungannya dengan pengirannya jadi orang nyentak buatal sholat oh boleh ini nabi buat nabi santai inna hadihi sholat munajat ini sholat munajat munajatnya dengan pengirannya makanya kalau sholat omong-omongannya dengan pengirannya harus sampai manusia makanya si sahabat tadi saya tidak menemukan pengajar sebaik rasulullah karena cara menyampaikan tidak lewat bentak tidak lewat marah tapi ngandani seperti itu jadi ya dulu sholat itu ya biasa sholat terus kenalan itu ya biasa karena koribu ahdin bil ketika ada tayamum mereka juga gak ngerti tayamum itu hanya cukup aja dan yadin ada nyatamar eh guluk-guluk gitu karena dikira kayak mandi kalau mandi junub harus rata tayamum juga harus rata jadi sampai gak orang pahaman itu kancanya gak kata ini sohabat gak kata sebetulnya mulanya pulang itu kadang jadi wong pinter itu ya getun mereka pulang belakang pinter wong gobel itu ya pinter kalau saya lihat contohnya ngaji tafsir itu wangel ngedari bareng ngangal itu pinter berarti wong buduh itu pinter karena ngedari bareng angel sebalang lagi kan ngaji itu angel apa enggak angel ngedari bareng angel itu pinter apa goblok pinter berarti wong goblok itu pinter maka berbahagialah yang goblok karena kakek kote pinter tapi saya gak mau pinter yang jelis ini iya iya dia kan mikir negara itu ruwak ya kan ngedari bareng ruwak berarti pinter tapi gak usah teruskan yang nantang ruwak berarti goblok jadi mungkin disitu ada pepatah semua ada hikmahnya itu disitu jadi wong alim rasusah seperti sinawi wangil nak keliru kepleset dibuli wong agak ulor wos ngono nak wos alim alamah pengikuti ini menunjuk safa lho kulon nanti dititani bapak-bapak kulon bapak hamid mba hamid abe idris ini nanti nangis nanti muwun karena banyak orang salam template banyak orang ngasih banyak orang hormat kata beliau nur aku soleh-soleh kudewi gue boleh ridhani Allah kok diwales dunia maksudnya diwales dunia itu kemudian banyak orang memberi uang tapi karena wang hamid wali betul akhirnya uang itu dikasih-kasihkan orang jadi wali lomo itu sak jani rontok moh doso karena gak ingin kompensasi kesolehannya menjadi dunia dunia makanya syaratnya wali itu kudu lomo karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadgun nafs makanya kenapa ini sirinya baru ini saya buka siri saya karena ada pak didris saya itu kalau mulang bahagia sekali karena itu satu-satunya cara saya tobat saya istighfar itu gak ngefek tobatnya mau ngalim aku nak dosa nikitmanul ilmi tobatnya ya mulang berarti aku nak pas mulang ngelebur dosa makanya saya kalau mulang itu bahagia jadi sampah itu anggap perangkat penghilang dosa lu raya so orang alim gak mulang itu sampai istighfar gak bisa illalladzina tabu wa aslahu wabayanu tobatnya orang alim harus wabayanu memberi penjel gak bisa istighfar makanya saya kalau ngajar itu bahagia sekali karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa kok pejabat lungo kan itu SPC pak ya satu-satunya untuk uang legal ya nak awan acara lungo SPC orang alim ya gitu sama punya pola sosial itu sama ini buatin gue ini tenang kenapa kalau saya ngajar itu bahagia sekali karena itu cara saya untuk ngilangkan dosa dur sakit manul makanya semua ulama kalau ngajar itu bahagia sekali yang ngajar gak harus seperti ini ya kayak Pak Hamid lewat akhwal ada yang ngajar lewat akhwal ada yang ngajar lewat mohi itu tapi semua perangkat itu untuk tabieh, untuk memberi penjel kejelas dulu Pak Hamid itu kan punya mersih uangnya banyak dan semua orang menggurmat ada orang agak drengki agak iskal itu jari wali kok nikmati dunia sehingga cerita orang ini dijak naik mersihnya Pak Hamid disuruh megang gelas Pak Hamid masyur cerita itu megang gelas penuh air disekatan Pak Hamid ini pegang gak oleh kocak kok melaku-melaku baik aku naik mersih kursinya juga longgar gak dosoan muter-muter pasuruan terus Pak Hamid tanya enak mersih saya enak sepunti orang jaga gelas penuh kocak cari paham ya semua ini hubungan kubik Allah yang tak jaga itu ridhani Allah ngaku aku aku surah rodonya ya kayak kamu naik mersih tapi fokus jaga gelas air tadi jadi wali-wali itu untuk duniawi itu sudah gak ngefek karena punya masjul punya syaghil ya seperti ini saya itu kata orang banyak itu misalnya ya saya kata orang banyak itu terkenali saya gak tau terkenal pada gak tau yang saya jaga hubungan Allah dengan saya kalau saya betul orang alim harus mulang kalau saya betul orang bodoh harus ngaji tapi ngaji paham sampean kan berat gue ngaji paham gue singpul kan lucu misalnya paham aku goblot kenapa itu terus gue terus ulang itu kan orangnya itu lucu kan jadi ini aku lagi kepengen tawaduk gak naburan aku tak membantu iya akhirnya pilihannya kan ngaku alem wajib mulang kalau ngaku bodoh kudu ngaji aku bertanya misalnya latihan terus aku bertanya yang meriang misalnya ngaji ngaji niatnya aku bertanya terus meriang ngaji orang yang gak jiwanya tidak meriang orang yang ngaji apa yang tak ceritanya Zakaryalan sorry nganti alimnya berkong mangkal jadi mangkal itu orang yang barokah ini di guru jadi Ibn Hajar ala sekolah ini sekarang Fathul itu gelar Ibn Hajar ala sekolah ini itu itu ngaji dia berkong dia berkong di murid Ibn Hajar ala ala sekolah seolah ngaji jadi ngamuk ngamuk wah zaman aku ngaji kongelan kau gak mau salah saya jadi kaya kongelan kau gak salah muridku jadi kau bertenang saya Zakaryya karena ketika ditanya seh kenapa dengan seolah itu dikiktu benak Hajar ini aku digebek waktu lorok mereka ngaji aku mau aku mau karena muridnya goblek aku kan senang tenang bodohan bodohnya santai ngawur ngawur artinya ini loh siapapun yang merasa alim dia sebaiknya tidak usah ngaji itu buat tentawa itu ganggu kalau mau deal mau ngajirin kemawur kalau mempertahankan ahli sunar ini zaman biasa agama ini sudah kokoh sudah mantap kamu gak usah berlebih kamu gak usah berlebihan kampanye 1 tabat 1 2 karena sudah mantap santai 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 ma'wan pun terus terus ayat tabi'aunahum fil ahkam terus fa'innahum yubadiruna ilah ijabati soalihim min huyiri isyaratin ilah zikrit dalil karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab tidak menyebut dalil sekarang yang awam pun nak dijawab ada khadisnya ada khadisnya ada khadis ada khadis ada khadis ada khadisnya itu khadinya suka mbak tidak khadis itu apa aneh-aneh ribet di bukhari banyak khadis ribet ribet kalau sampai tanya berarti nanti yang tanya juga sama seorang yang bikin ribet sejanya orang takut itu rugi loh kalau takut khas orang halim orang halim kok goblok kok takut kalau itu bodoh bodoh kok ditudah-dudah lo pernah loh ke Zofur pernah seminar di Kalimantan atau Sulawesi itu banser ke 10 banser semangat itu setiap seminar NO kan mesti tentang mbak Hasim itu ada yang tanya mbak Hasim itu siapa lu wakit lu wakit acara NO orang tanya mbak Hasim itu siapa siapa kaget kan nanti jangan-jangan sampai tanya mazab itu apa lu banyak orang yang tanya lantai malam itu wali-wali itu apa di padan wali kota repot jadi orang tanya itu kadang ribet lu kan di Nabi kena orang awam ya caro jawa kaku hati yang takut Allah itu kadang iya ya Muhammad oke kamu punya Tuhan sendiri tapi Tuhanmu itu apa min dahabin min dahabin aw nukhasin aw khosyabin aw khacarin karena mereka orang awam tahunya yang dipertuhan itu ya benda jika mereka tanya oke Muhammad kamu punya Tuhan lalu min dahabin apa fiddotin apa khosyabin apa khacarin sampai akhirnya turun maka penanya itu harus hati-hati ya kemungkinannya dua tadi kalau kamu orang pinter orang pinter kok takut aku yang bodoh bodoh kok ini untuk bingung kok yang takut orang tidak ngetes orang teranggi berarti ya kalau ini ngetes berarti apa teranggi saya akan relax kalau ini kalian pakai kalau kalian keluarga saya akan nanti santai tapi mesti ingat ini faka'na isma'an alat tiba'il amiri walianna fahmal'ami minal kitabah sunnah sakitun anhaizil iktibar jadi orang awam apapun memahaminya Qur'an itu tidak dianggap bukan berarti kita tidak ngeregani orang awam tidak memang ya tidak tahu ya bukan kita tidak ngeregani orang awam ya memang tidak tahu tidak tahu iya atau belum tahu pokoknya memang ngeri kalau kita dengarin ngeri ya misalnya apa saja lah pertanyaan orang awam itu kan tentang agama saya olah lagi tentang agama itu tidak anggu ya apa tidak anggu itu pertanyaannya apalagi kesim tanya saja tidak anggu apalagi apalagi saya tidak menyebabkan saya menyebabkan saya menyebabkan saya menyebabkan saya menyebabkan itu ya kayak tadi saya beri contoh kita kembali ke Qur'an dan Khadis kata kembali itu kan setelah kemana-mana memangnya kita pernah kemana mulai mulai kita Islam pegangannya Qur'an ini kan kemana kemana iya kata kembali saja sudah masalah kan dimana-mana kata kembali sudah kelayaban kemana-mana terus diajak kita mulai kecil kita mulai kecil ya pegangannya Qur'an tidak pernah kemana tidak kembali kembali kemana kan enggak ini kalau model-model mantek ini kan ya enggak usah kembali ya memang kita enggak pernah ke kemana-mana iya kan sederhana kan sudah kamu sekarang kembali apa sudah disitu kembali apa sudah disitu sudah disitu jadi sederhana sebenarnya ngaji itu gampang ilam yuafiq afhamma ulama yahlil haqq al akabir al akhyar disini disebut al akabir al akhyar ketika Mbah Hamid terkenal Mbah Mun terkenal Mbah Asim terkenal itu penting itu rencana Allah supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu di uji oleh publik jadi terkenal itu tidak perlu kamu khasuti kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus karena ulama ini butuh ijma jadi enak jadi enak ada wali yang terkenal Ibang wali versi-versi yang lain paham yah kalau orang-orang misalnya rambutnya gondrong yang di luar gunung orang tahu ketemu orang terus dari murid itu itu yang mulai langsung sunan kali joko itu menghendaki kali joko lalu ini untuk semua yang aku ini mau orang lorok terus orang lorok ini tidak semua orang tahu kalau diawali waduh ribet itu gak boleh jadi pegangan diantara syaratnya pegangan itu asyuhroh wal akabur harus punya status besar karena ini lewat di uji berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Pak Hamid tapi gara-gara ngalami apa apa yang ada di hatinya dibuka Pak Hamid akhirnya enaknya wali terkenal karena ada proses pengujian kan wali di luar gunung muridnya mau lorok juga bangga orang gerwong semestinya kalimatnya orang gerwong orang gerwong kebodohan kayak kue itu kan kayak bakul jamu kue tok yang kayak rego diskon lainnya enggak tiap ketemu orang kamu saja yang tak kasih harga sekilanya enggak sebetulnya kalimat pasti kue tok yang kebodohan makanya butuh transparansi itu tidak hanya di birokrasi tidak hanya di dunia ulama semuanya butuh transparans supaya di uji makanya disini Mbak Asyim menghentikan ulama ahlil hak al-akabir al-akhir maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu enggak boleh nabi enggak terkenal harus terkenal sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhiro di Nasturo jadi komunitas di Syam semuanya gunjingkan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing masing-masing sehingga semua orang itu ingin itu dari mana orang mana kriterianya kayak apa sampai khotijah karena beliau punya paman yang ahli enjil namanya warokoh tanya nabi akhir zaman itu begini-begini definisinya begini-begini kalau enggak terkenal tahu-tahu muncul ngerangnya definisi nabi sekangilan jadi terkenal itu kalau itu baik asal enggak karena hadun nafsi saya beri contoh ya contoh kecil ini sekaligus ada orang yang imannya terlambat namanya Ka'bul Ahbar banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khotijah dia yang dia baca dari paman-pamannya nabi akhir zaman tudzil luhul gomah mahtuti uhus sahai fajrul jabi nilai liyud dawai kebetulan yang dibaca itu karena yang dibaca itu dia nyuruh maishara maishara itu nama lelaki coba kamu ikut dagang Muhammad semua yang kamu lihat ceritakan ke saya setelah ikut di Sam Sam itu ya sekarang termasuk Lebanon Syria ya Jordan pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa Sam karena itu yang persisnya itu entah mana tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina Israel pokoknya semua situ dulu namanya apa Sam dulu ada tertentu dibilang ariha dibilang apa tapi itu semuanya dulu namanya Sam ada pohon yang kalau ada nabi itu nge-reaksi nabi itu gak boleh mikir ya gak boleh tahu jadi nabi itu misalnya matahari dari barat beliau ya tetap saja duduk di arah barat gak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu gak mikir memang syaratnya nabi itu gak boleh mikir memang dekat Allah sehingga semuanya ya memang begitu makanya nabi itu harus ummi ummi itu gak tahu apa-apa tapi di bab nabi itu sifatu matkin bukan sifatu dam min kalau kamu ummi kan sifatu dam kalau kamu goblok goblok betulan itu kalau nabi harus haruslah yaktuk karena dengan gitu orisi orisinal lu nabi kok bisa mikir akan orang kan curiga cari momentum yang pas dia ngaku nabi nabi itu harus ummi layak krok wa layak tuk makanya orang kadang salah faham orang nabi gak tahu kok diatakan untuk nabi itu beda gak tahu itu sifatu matkin jelas disebut di koran makun tadadri imal kitabu walal iman wa makun tadarju ayul ka ilaykal kitab nabi gak pernah berharap jadi nabi itu gak pernah gak boleh nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi ambisi gak boleh makanya gak boleh kamu daftar wali wali kok ambisi gak boleh cuma ini kuotanya banyak yang kosong ya sudah lah dipaksa-paksa ya jalur itu fakir sabar ya bisa bodoh sabar ya bisa yang paling susah itu jalur alim wirai suwut itu berat jalur fakir aja kan sudah dapat fakirnya tinggal dapat sabarnya akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan ini barokahnya terkenal sudah jadi gunjingan mesara ditanya ketika nabi duduk misalnya matahari dari barat nabi duduknya itu di barat pohon nah pohonnya yang menyesuaikan diri jadi pohonnya itu ales ales itu merubah dirinya benisong ngiyupi nah justru itu terus rohe bukhairah itu wah gak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan nabi nabi juga gak minta ada gomamah yang tudil hunda ya jalan aja dan tudil gomamah itu batasnya hanya sekian meter kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung ya hanya pasarah nabi supaya kelihatan itu demi nabi makanya terus mesara ketika datang ditanya oh iya bener itu berarti muhammad itu nabi pas itu nabi umur selama tahun ya baru ngotun buatnya yang ternalaman mali mulai khotija mulai ragu aduh bucuku sudah jadi nabi tau orang nah setelah umur 40 tahun ini bukti kalau nabi itu gak tau beliau mulai tertarik tahandus di gua kiro datang malekat jebri itu dikira malakul mauti kewagetnya bukan main nabi gak boleh nabi kok kedatangan jebri itu kenteng aku jadi orang biasa aku jadi orang biasa aku bosen kapan di lantai itu gak boleh nabi gak boleh begitu gak boleh jadi nabi kaget itu malah bener gitu makanya ketemu jebri itu diluari dia kewaget bilang ke khotija zamiluni zamiluni gak loh kalau orang kan umumnya kan semeneng berhenti ini sudah diukawam itu bosen gak gak seperti itu clear ini guys benten jadi nabi itu gak tau makanya wahyu dikut fuj kaget dan nabi kaget karena dianggap itu malakul mau bareng minta zamiluni zamiluni itu sama khotija dikemuli terus cerita saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut sehidat khotija yang seneng karena dia pernah raguli mulai setahun tau alamat kan umur nabi 25 dapat nabi 40 sempurna bukan main abshir kamu harus seneng sehidat khotija coba sepinter itu kalau dia gak belajar dulu gak bisa kenapa bisa belajar karena sudah terkenal akan ada nabi akhir zamil akhirnya dikomunikasikan sama warokoh bin ufal paginya ayo besok ikut ke warokoh bin ufal ke paman saya itu di kitab bukhori ada redaksi wakana nasroniyah kot wakana kot tanah sorofil jahiliya wayaktubu minal injil wayaktubu minal injil bil ibroni ya masya Allah ayaktub dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopoib ibroni makanya komentar beliau tidak jibril tapi hadhan namus alatija abihi musa dia gak bilang jibril masih pakai bahasa ibroni hadhan namus alatija abihi musa dan syaratnya nabi itu diusir ini agak berat tapi ya barokah semua orang yang diusir ini agak nabi padahal diusirmu kamu mertua ini diusir kamu mertua ini diusir kamu mertua ini ketika warokoh bin ufal itu sudah ngakui kalau muhammad ini nabi ini ini lucu yang 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 kuat andaikan saya masih kuat itu saya ingin bilang kamu yang saya pasti membela kamu mati-matian nabi lagi-lagi gak ngerti tapi saya ulang lagi gak ngerti yang sifat nabi kan gak kebayang ya misalnya diusir orang-orang terhormat kan gak kebayang diusir makanya rasulullah itu juga GR masa iya saya ini anaknya abduwah anaknya abdul mutalib orang terbarang kok diusir tapi warokah bin ufal ngerti kan sayang saya gak menangi kamu ketika kamu diusir itu coba kalau itu gak ada bukunya gak ada referensinya kan gak tau nabi Muhammad protes awamu krijiyahu masa saya ngalami diusir terus beliau ngerti kan gak ada orang yang seperti kamu kecuali dimusuhi wai yudrikni yaumuk ansurkan nasron muazzaron andai kan saya menangi itu pasti kamu saya bilang ternyata akhirnya nabi diusir dan itu warokah tahu khotijah tahu maka menurut pakar-pakar tareh andai kan kita secara ngawur secara objektif kadang objektif itu ya ngawur mereka terus gak sopan kadang objektif itu ada ngawur mereka terus gak sopan awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau gak khotijah itu warokah gak mungkin nabi bakar kalau kita boleh ngelamak boleh ngawur sidik-sidik karena pertama yang diceritani beliau nabi itu khotijah berarti awaluman amanah harusnya khotijah karena pertama yang tapi pertanyaannya dibalik khotijah pas iman rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan warokoh jangan-jangan warokoh nah terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama ya ngikuti adat-adat madahibuna semua awaluman amanah aminah rizal abu bakar aminah nisa khotijah aminah sibyan ali karena ahli sunnah wal jamaah itu gak terpengen objektif tapi ngelamak lu mau awaluman amanah mutlakon itu ada skor makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan pemimpin umum pimpinan pimpinan kok kadang sih wakil lu supaya terhormat semuanya disebut apa pimpin iya ketua umum terus ketua 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 itu sudah mulai berperadaban jadi ini cerita ya makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rizal abu bakar aminah nisa khotijah aminah sibyan ali wa minal mawali Zaid bin harisah adikan pertanyaannya agak agak objektif yang mutlakon siapa dari sekian pemenang yang pemenang sejati siapa mesti debatnya itu antara khotijah dan warapa tapi ini objektif seorang bener susah gak hukum adab gak usah kecangkeman akhirnya kita tadi awaluman amanah tapi dari kelompok rizal dari kelompok nisa tapi secara logika uang pertama yang diceritaini khotijah dan ketika nabi umur 25 nanti direwangi uang permesah roh ya karena sudah tapi kalau itu dipakai jangan-jangan bukhairoh malah panjang lagi kan jangan-jangan mas turoh ya mungkin buktinya orang raja habashah ketika dia dibacakan surat maryam oleh Jaqfar bin Abi ta'alib dia langsung iman innahada wa manazala alamu salamin miskatin wakidah ini dengan yang dibawa musa itu dari mata air yang sama dari sumber yang sama kemudian dia itu juga iman dari pada kekir-kekir itu yang sama raja ada minar rizal minan nisa minas sibian minal mawali jadi ahli sunnah itu ulama yang gak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama kerepotan corong jawa itu kerepotan ribet misalnya ada wali terkenal terus hurip di daerah tertentu tapi di sini aku numpang itu loh karmen di sana itu tanah sinding tanahnya parman wali kok numpang kan yuk reina cerita ini kok objektif nyatanya tenang awal-awalnya tapi kok yuk dengki kan cerita gitu jadi sebetulnya kontruksi nubuah itu panjang bahkan kalau di kitab sirah nabawiyah itu mulai yaman kuno itu sudah ada diskusi nabi akhir nah kabul akbar ini orang yang agak sembrono dia itu kitab yang dibaca itu Taurat dan dia masyur itu kan al-hadir susani an yasar bin ato an kabil akbar saat terus kabul akbar itu menangi kadik nabi tapi dia hanya punya dua data maulidugimak kahwijiratuhu lah dia data yang dia baca sentral islam nanti itu disam lah kabul akbar itu tidak menangi kemenangan rasulullah itu tidak menangi pemenangan islam sehingga caro dia data ini kurang satu makanya dia belum islam ketika umar r.a.w.an membuka islam berarti sudah masuk wasultanuhu disam baru kabul akbar masuk islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wasultanuhu bisa tapi data yang di khotija cukup jadi jadi ya ribet tapi saya ulang lagi tapi syaratin nabi tetap layak supaya tidak ada ingin pelantikan tidak ingin jaga citra jadi tidak ada tidak ada foto-foto ya sudah saya teruskan biar ngerti sampai nanti kalau suatu saat sampai menghaji tafsir kok ada ayat biar tahu betapa nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas jadi umminya nabi itu biar orisinil tidak terdiktir oleh nafsu oleh pikiran oleh taktik oleh strategi tidak ada semua semuanya itu nubuah makanya 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 jadi syaratnya nabi itu tidak ada ikhtiar dan ketika dikasih juga tidak boleh tirakat dulu ya sudah alami saja nabi itu saya ingin tirakat kalau saya ingin saya ingin sanggup sanggup bekal sejelas buatan rokokan saya ingin saya ingin bekal saya ingin tirakat 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 awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Qur'an dan sunnah tidak mengikuti panduannya ulama kayak tadi misalnya ngambil Qur'an yang haram itu hanya jam yang lainnya ya enggak enggak disebut di Qur'an gendeng bareng cara ngambil Qur'an tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali lainnya yang hebatnya bahasnya untuk solusi Indonesia tidak harus orang banyak itu mengikuti madhab tertentu ketika sudah bermadhab syafi'i tidak harus dia selalu syafi'i dia boleh intikol madhab ini yang dipakai Mbak Mun yang dipakai guru-guru kita dulu Kia Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intikol apa madhab yang masyur ya imam syafi'i mengatakan intikodu wujuh ilamis wal malmus yang megang maupun yang dipegang batal oke dalam kondisi normal seperti itu tapi nanti selah toaf dong ikuti madhab maliki bahwa menyentuh perempuan asal tidak sawat itu enggak batal ada yang bilang semuanya enggak batal catatan tidak sawat kayaknya ada keberatan tapi itu artinya intikol mejit juga gitu saya sering ditanya orang Mbak Idris itu mejit di kampung-kampung itu kan mau ditingkat bekas tanah itu wong tiga iwra gilembur kok tanah wakof naga dibuak ngelumbruk bekas bangunannya anak sirubono ngelumbruk dibuak rawleh tanah wakof naga dibaruh disitu ngelumbruk ngelumbruk itu kalau kita ada intikol madhab khanafi bahwa wakof itu atiyatun maktuh enggak bisa akhirnya kalau saya ditanya ya enak itu problem kayak cahayatim kayak imam majid yang rontok dihutang seneng tidak lah dari kebaikan ke kebaikan yang lain karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror sudah ganggu sudah tidak lagi mas maslahat tapi seperti itu tetap intikol madhab karena kalau madhab syafi itu kan wakof layu bak walayuhab walayuh ros pusing kan pusing buatan makanya ya saran saya kalau ada majidisme rubah ya kayunya yang layak dan disitu sudah mau dibangun majid kasihkan madrasah atau musyallah kalau gak bisa kasihkan fakir miskin tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda lawak ikutnya apa ya khanafi karena yang lainnya layu bak walayuh ros walayuh yuhak nah seperti itu kita harus begitu juga misalnya ada wang awam sholat sepuluh pupunya kena rokok kretek ber sholat lagi ronak pupunya kebuka sak bolongannya rokok itu harus intikol madhab meskipun badal amal jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini ada wang awam, saya ulang lagi, ada wang awam bernyaponi kandang ayam setelah sholat ke susu ternyata disini ada teleknya apa? ayam kalau dia disuruh iadah kan keberatan ngurah potongan wali kalau baleni sholat itu kan keberatan wang kiai dia kalau iadah keberatan nah itu harus dibilangin sudah gak usah iadah tapi jangan ulang lagi ngikutin madhab imam rawiani kalau rasul makul tohir tapi baleni nah tapi sakit amun baleni mali itu sudah biasa berarti boleh intikol madhab walau badal amal meskipun setelah dilakukan kan dia intikol itu setelah amal nanti juga dibahas disini nanti kita teruskan ya jelas ya walaya jibu alal amiyyi iltizabu madhabin fi kulli hadisatnya nah terus walami alladhi lam yakunnahu nadhurun wasdidlalun walam yakro kitaban fi furil madhab idhaqola anasafiun nam yuqtab berhadha kathalik gemujarodil kawli wakila idhalka zamal amiyu madhaban muayanan yalzamu istimror alayhi li anahu itaqoda annal madhab alladhi intasaba ilayhi walhaq fa alayil wafa bimu jabi dikodi tapi ini pun buatan populer walil mukollidi taklidu huyiri imamihi fi hadisatin seorang mukollid boleh ngikuti madhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu falahu ayukollida imaman fi solatid zuri masalan wa ayukollidu imaman akhar fi solatil asri nah terus beliau ngerti kan wat taklidu badal amali jaizun taklid setelah melakukan amal itu boleh falau solasafi'iyun dunasihata solatihi alamadhabi sumatabaya nabutlanuha fi madhabihi wa shikhatuha ala madhabi khairihi falahu taklidu hu wa yaktafi bitilkas solat enteng iya jadi misalnya saya syafi'i syafi'i goblok misalnya saya orang syafi'i yang goblok berkeyakinan kalau solat kalau teletongnya sapi itu batal lalalah bersolat terbukti basarung saya ada teletong sapi berarti kan saya meyakini solat saya tidak sah terus ketemu Mbak Idris serapopo coro madhab lio nah ini saya nggak perlu iadah meskipun batal amal cocok ya? waktu ini dawe bahasa mutan dawe itu mutan saman arah percaya sinahun ini maknani ngkul mau nari kalau sinahuni wakitab ini gampang kan? jadi taklit bakdal amal itu boleh jadi misalnya ada lego tanah wakof yang maslahat kadang-kadang kan ada posisi medjid yang zaman sunan siapa itu strategi tau-tau kegerus zaman disitu itu sangat nggak strategi sehingga ini mati medjid ini terus keputusan masyarakat situ medjid dipindah mau nggak mau disinti kol madhab khanafi cuma jangan juga yang belini orang fasek atau menjadi tempat maksiat jangan misalnya dari medjid menjadi madrasah atau menjadi musholat atau jadi rumahnya orang soleh pokoknya jangan ke adna kata Imam Subki boleh merubah wakof sokor-sokor ilah a'lah sementing jangan ke maksiat karena mau dipertahankan sudah nggak mungkin misalnya tadi perkampungannya pindah orang sudah nggak ke situ terus baru kayak perubahan zaman Islam trennya nggak di situ lagi itu kan ruwet misalnya terpaksa seperti itu mau nggak mau kalau nggak danggap melawan negara kan itu ribet itu kalau nggak ada madhab khanafi yang nganggap wakof itu atiatun maktob dia di Misan Kubro ya sudah terserah nadir yang sekarang masalahnya kayak kayak apa itu kan banyak saya tuh sampai bosan ditanya kaya-kaya kampung gitu rata-rata ya antara kaya kolot sampai kaya modern biasanya setelah sih se-modern orang bisa ngaji sebenarnya perubahan orang bisa ngaji orang pati luwes ribet ngadepi orang kotak sampai orang modern tapi enak ini masyarakat itu kalau ada orang terkenal alimu rata di Udini rata lumayan lah ya barokai itu kan nak takok sejak jawab aku rata pedih jadi terkenal tidak untuk tidak untuk khadu nafsi tapi untuk mempersepit konflik jadi karena hukum ya saya ulang lagi hukum itu kadang itu tidak objektif saya beri contoh ya sampai nggak usah tersinggung madhab syafi'i yang mengharuskan jumatan orang 40 ya itu juga dikritik oleh Fatul Mu'in tidak usah saya Fatul Mu'in pun ngeritik ngeritiknya gini kalau ada orang berpikiran harus ikomatu jumah walau biduni arba ini harus diikuti bahwa kau yun pendapat itu juga kuat sebagaimana katanya Imam Bulkini orang yang latihan jadi kiai yang latihan dakwah syarat 40 itu aneh kamu kan hidup di Pasuruan sudah kota santri coba kalau kamu hidup di daerah samin orang singgelam jumatan orang 10 kalau syarat nopatang pulau jadi agama itu juga diuji di lapangan jangan menuruti khayal ideal Imam Kudumacana Fasain orang yang jadi imam orang itu orang gelam orang itu orang itu orang itu orang itu mikir coba yang nontonnya itu ideal zaman yang Mekah nabi duji orang kafir ini medinah duji orang munafek padahal ditunggu ini sayyidul khalqi itu pelajaran yang dunia itu dipimpin orang paling sempurna itu masalah kalau tidak masalah 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 masyarakat masalah 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 saya pernah ditanya terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan gak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan di Bromo di Tengger di daerah-daerah itu juga keliru sebetulnya yang potensi gak 40 malah Islam Kota Islam Kota ingatkan kalau kasus di Jogja di Jakarta saya sering ditanya orang-orang kaya saya mau bikin Jumatan tapi orangnya kayaknya 40 orangnya paling 10 kalau gak 20 tapi nanti 3 minggu lagi paling sudah 200 itu pertanyaan Islam Kota karena saya lama di Jogja juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja kasusnya itu gini ada perumahan elit pengembangan bikin perumahan elit itu kan yang langsung ada medjidnya ada paket ada medjidnya yang datang situ pemilik rumah ternyata orang elit hanya orang 20 yang Jumatan 10 berarti hanya 10 tapi nanti setelah 3 bulan supirnya ikut setapnya ikut orang saya sipul tukang buka pintu ikut aduh soalnya kota mulut buka pintu sudah gelap ikut 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 akhirnya dia bilang nanti setelah 3 minggu minimal 200 yang Jumatan saya tanya kok bisa ini supir saya belum ikut ajudan saya ikut tukang parkir belum ikut tukang satpam belum ikut tukang pintu gerbang belum ya aku yus pira-pira Islam kota Jumatan sudah lah Jumatan jam 10.40 sama lihat di kitab tazkirun karangan seorang habib kitab tazkirun cari di anah cari di semua kitab madhab syafi'i mesti ngantikan syarat arba itu syarat ideal karena ngantikan imam syafi'i kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali imam syafi'i tidak menang saya kumpul saya kira mesti wali ini imam syafi'i tidak menang itu dulu itu sangat banyaknya orang wali orang soleh tiap ada orang 40 pasti ada sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya kalau pun ada jalur istri judah jalur fakir sabar itu kan kata siapa madhab syafi'i itu absolut di ashab tidak mesti juga karena di level lapangan itu beda di level khayal ideal kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik paham ya afkowuhum yang paling ahli baca afkowuhum yang paling ahli fak asan uhum yang paling senior terakhir malah berat lagi wa'imamu komen wahum lah hurrodun dimami orang yang semuanya meneri disurvei jadi misalnya saya dengan besipul walil amri menang diurusan walil amri berat menang wali kota kalau aklam kayaknya menang saya riput kan akhirnya kan poinnya satu banding tinggal poin terakhir wahum lahur konsensus kan paling dulu paling dulu menang wali kota bisa bayar dulu kiai kan enggak bisa paling ngancam karena milih saya ngerokok kan repot tapi nyatanya ini cerita nyatanya di tradisi guru-guru kita enggak seperti banyak Sayyid Muhammad itu terkenal beliau juga sering jadi makmum banyak wali-wali top yang kalau sholat kersanah jadi makmum yang jadi imam yang sering jadi makmum yang sering akhirnya orang terus ya legowo saja ya sentih yang gampang enggak usah repot karena syarat yang didawona nabi itu akro um afkowum itu syarat idi tapi syarat saya ini pentingnya ngaji ini kembali ke ahli sunnah wal jamaah kalau macam ngonok aku ahli sunnah lah orang serau kecangkeman teman-teman ngaji wuyo angel faham ya setaklit gagal amal tubuh boleh misalnya Kakbah Kakbah juga gitu Masjur itu kemarin Mbah Mun sering dukuh banyak Mbak Idris banyak lagi yang ngerti dukanya Mbah Mun ketika geblat mau diluruskan Mbah Mun kan dukuh dukanya karena nanti kalau geblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai Omar Rosdil apa geblat itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak menjid wali ketika di 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 cek dihitung lagi enggak pas akhirnya kalau kamu membenarkan itu menyalahkan wali tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah kan jadi repot terus saya saya termasuk orang yang dimintai pendapat termasuk Gus Yofur sampai situ sama Suriah Jawa Tengah Mbah Mun itu disitu kata Ibnu Abbas karena kalau Kakbah itu persis mereka juga enggak mikir yang ngomong-ngomong persis itu enggak mikir enggak mikir enggak ini nyata Kakbah itu misalnya luasnya segini kan Kakbah itu 16x18 terkenalnya Kakbah itu 16x18 anggap saja 18 meter luasnya berarti semua mejit harus pas 18 meter ya kan Kakbah itu kan luasnya 18 meter berarti luas mejit maksimal harus 18 meter sekali mejit kamu 20 meter yang ujung sana mas misli kan misalnya ini Kakbah ini tak contohkan di tengah ini Kakbah terus kamu sholat disini berarti luasnya harus luas disini sekali kamu disini kan enggak kena Kakbah sama sekali kalau ingin berarti bentuk mejit harus cekung iya kalau ingin ketitik ini semua harus cekung itu 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 mbah 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 saking duk menit kan gini seneng kan bener Kak bah rumah sama yang wajib madab Kak bah itu mau sholat orang mati wajib madab Kak bah itu kedu 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 saking duk mbah memangnya yang wajib madab kibla itu hanya sholat orang yang mati pun harus madab kedu kedu versi kaudem kedu ya ini cerita saja tapi ini ilmu ya jadi beragama itu yang rilek karena ini sudah kuat yang kuat seperti ditunggu rasulullah sallallahu 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 ditunggu sohabat ya melaku ditunggu wali songos yang pintar pintar ya melaku ditunggu modern ya melaku ditunggu kiai proposal ya mati ditunggu kiai sertifikasi ya itu yang hebat bukan kiainya karena agama ini dijaga Allah sepanahu kalau jadi kiai khusuk teman-teman di rugi agama dijaga pengiran kalau khusuk bahkan saya jatuh sekalipun hadeddin tetap mati yang jatuh paling seorang bahak bukan hadeddin kalau saya ngelak suantai kalau bapak ngelak ngelak goblok goblok kiai kok sakit pak lalu lalu tenangan supaya mulai mulai supaya mulai mulai mbak 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 dari saya juga gitu saya mau mulai gemen kepen minter santri gemen kecil kecil mulai diseng nanti saya goblok pancet goblok bakat pinter boton kulang pinter ini terus prestasi kiai 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 prestasi jadi kiai mati 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 itu kiai 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 pertanyaan disimpan seranjen tapi bisa dipersiap satu saja supaya gak ganggu keinginan ada pertanyaan sudah dikunci oleh Gus Bahak tadi jadi yang banyak tanya harap hati hati tapi Monggo tetap ada yang mungkin mau tanya Monggo satu oh itu yang di pojok juga oh satu saja Monggo diparingi mic Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menambahkan kebodohan saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena bisa berbicara langsung tentang ledah tangguh subahak. Yang saya tanyakan adalah, tadi ada penjelasan bahwa Al-Ami layal tazimu madhaban muayyanan. Bahwa orang awam itu tidak wajib mulazamah menetapi satu madhab. Kemudian tadi juga sempat dicontohkan seperti Imam Syafi'i Al-Lamis walmalmusniku membatalkan mutu. Sedangkan yang di toaf itu tidak batal. Ini yang sering terjadi itu adalah kadang kami sebagai suami-suami itu tidak sengaja menyentuh istri. Kemudian istri kita itu, untuk mana? Nah, ini apakah dalam hal ini untuk intikal madhab kepada Imam Malik sudah bisa atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak jawab sampai jam 3 pagi. Itu kalau niatnya Mas Fauzi itu niat baik, ya tak kasih rufsoh tidak apa-apa. Kalau niatnya baik, tapi kayaknya tidak baik. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang enggak sombong. Pamer yang bapak saya ini pamer yang halal. Sebab Pak D. Idris Banggalan, dipenangkan alim. Saya itu sering ketemu Sandri Anwarilku, gak ngerti tahu halimu. Tak tahu kok ya. Karena apa karena ngerti tahu halimu. Tawaduk, Gus. Saatnya bahamun, mau kemurit yang aku goblok, kayaknya ini rasukses saya. Jadi aku halimu, bahamun bangga. Dia murid. Halim. Jadi aku halimu bangga. Rasulullah SAW diumit yang halim. Jadi ini dikatakan Al-Quran, Fala Matabaya, Allah, yang mesti kau la'aklamu. Anawoha ala kulisyaing. Berjulang pengeran, meniklah aklam. Kusususnya, gangergani yang mau ulang. Deng, ya. Jadi aku halimu, orang mesti sombong. Kususus diulang pengeran, iklam. Kalau aku mau kemurit ini, aklam. Diulang-murit, iklam. Ngapun, Gus, diklami. Kalau ini tiang bodoh. Rasulnya ditakutkan. Kalau tidak, Muhammad kekasihku. Tidak, Gus, diklami. Kalau tiang bodoh. Ripet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan ini jenengah. Kenapa hanya orang awam yang tidak wajib iltizamul madgab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim itu tahu kepastian proporsional hukum. Misalnya, kita tidak beri contoh ya. Saya tidak beri contoh ya. Saya tidak beri contoh ya. Tawaranya jadi mujtahid mutlak. Contohnya tidak, tapi. Niru kitab-kitab. Mungkin aku tahu sih mujtahid mutlak, tapi niru kitab-kitab. Itu pikiran Imam Shafi'i itu. Naha Rasulullah anbe'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Usul fakirnya Imam Shafi'i. Saya punya kitab Al-Um. Saya punya kitab Musnadu Shafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah menghentikan. Jadi kalau baju sudah kamu pegang, wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu. Batak. Sehingga beliau berpikiran. Kata Lamsudis itu maknanya bukan jimak. Tapi benar-benar megak. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang bener adat NO. Maksudnya bener adat itu gini. Yang dikatakan mahrum itu perempuan yang haram kamu nekah. Berarti megang ibu tidak batal. Megang keponaan tidak batal. Karena haram kamu nekah. Nah istri itu orang yang halal kamu nekah. Berarti kategorinya ajena biya. Orang lain. Makanya megang istri itu. Batal. Itu rontok benar. Jadi takutnya sampaiannya kemungkinannya lorong. Isin-isin Mbak Idris. Mereka ada yang berpikir. Paham ya? Utau orang yang tidak berpikir Mbak Idris. Cik tawadu. Berpikir yang berpikir. Jadi ini kemungkinannya dua. Tidak tahu saat nanti gue sama nafsirkan yang mana. Nah. Bagi Ibn Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib mengikuti pikirannya sendiri? Ibn Abbas nanti ngendikan. Innawata'ala hayiun. Allah itu dat yang pemalu. Sehingga tidak pernah menyebutkan kata jima. Atau hubungan intim. Karena itu sahru, kasar. Buktinya. Ini yang punya pikiran alamastumunisa jima. Itu kan Ibn Abbas pertama yang punya pikiran itu. buktinya Allah Ta'ala menghentikan itu semua ulama menafsirkan berhubung Allah itu pemalu tapi dengan makna positif lagi-lagi dengan makna positif maka meredaksikan jima itu berarti kata lamsu sama masjid itu sama Allah itu malu vulgar menghentikan jima diperhalus, diredaksikan orang yang pikirannya terkonstruksi secara luhowi gini terus justru tidak boleh tapi kita baru kaya KB ilmu remang-remang malah boleh makanya orang AMI itu malah bebas orang rajilas paham ya? jadi kalau itu floating emas sampai partai ini rajilas itu apa-apa yang PKB orang pengurus yang gulgar orang pengurus yang PDI orang malah bebas itu tidak ke Ketua Partai malah masalah kan? karena kamu ngerti hitung-hitungannya tidak Pidah Partai itu apa? dong kira-kira seperti itu orang yang sudah berpikir kaya Ibn Abbas tahu betul tingkat kesalahan pikirannya Imam Shafi'i yang berpikir kaya Ibn Shafi'i tahu betul tingkat kesalahan logika tadi mereka semuanya unilmin apa semuanya? justru itu dia harus konsisten mengikuti pikirannya makanya disebut laisali alimin ayuqollida aliman akhir tapi kalau orang awam semuanya kan tidak mengerti persisi orang roh KB ilmu remang ibarat dokter lah dia punya kepastian harus makan ini karena ini yang tidak mengandung gula misalnya kalau dia diabetes saya harus makan ini-ini awam-awam kan dihabit lah kalau orangnya tidak kesemper itu yang dilarang nah makanya itu sudah tahu ya jadi misalnya Rasulullah ketika menghentikan itu maknanya dari sekian itu ada bukti kalau tidak ada tidak ada kata kasar istilahnya tidak ada kata vulgar paham ya? nah dari situ Ibn Abbas berpikir oh awlamas tumun nisa itu kinayatun anil jima bukan sekedar memegang tapi Ibn Safi tidak nah Rasulullah anil mulamasa ya sudah mulamasa itu mutlaku aljas bil yak memegang dengan langat paham mas Fosia kenapa yang orang awam justru yang bebas? karena semua kebenaran remang-remang bukan yang malah bebas ya misalnya gini loh orang awam makmum di medjid mana saja merusia malah sah tapi kalau orang awam malah mikir ini modelnya kok lahnya ya gherul makna ini imamnya kok amin noto sarong salah sukhara katin mutawah lihat malah ribet dari orang awam karena kalau getun tidak berkara niku berkara oleh getun tapi cara kalau ditakdir budotan kan dibutun kurun ya mereka ribet jadi orang lainnya ribet dong ini jelas ya jadi bagi mujtahid konstruksi pikirannya itu utuh jadi Ibn Abbas punya bukti i'idha tolak kumun nisa minkobli antama sunnah itu maknahu minkobli antuja mi'uhuna terus Allah itu pemalu orang tahu ngendirikan jimah kinayatun anil masih coba di semua Quran kata-katanya gitu perempuan itu memenuhi kebutuhan kamu disebut libas libas itu pakaian orang yang nganti zino yang nganti dukem kan malu gara-gara ketebojo tidak perlu seperti itu berarti kebutuhan itu terpenuhi oleh istri itu disebut libasulakum orang kok terus libasulakum itu maksud aku ngangguk ondrebojoku orang saraf orang ngundul-ngundul maknanya orang ngundul gampang ya Pak Mas Fosio disanggap sampe catawaduk maksudnya aku yakin aku ngerti tapi orang lega orang gak kaguknya orang lega orang sering ketemu muhibin aku aturi pengajian aku terus ngomong udang aku orang pernah sepuh aku haram udah karena pasti melakukan keharaman saya ini punya santri di pondok saya itu banyak santri kalau saya pergi kan ninggalkan santri yang bisa menghilangkan haram itu kewajiban yang lebih tinggi kalau ninggal santri haram gak haram karena meninggalkan mu yang bisa menggugurkan keharaman hanya dorurat yang lebih tinggi itu dipeksong itu ini hukum ini logika tugas negara itu wajib yang bisa mengalahkan ya yang lebih wajib gak apa yang aku simpul pas tugas diundang RTT pas tugas yang wali ya gak bisa tapi nasi ngundang atasnya baru boleh saya juga aturannya harusnya gitu itu normal cara hukum normal jadi aku budu aku rasa sopo-sopo apa yang ngatur kiai terus tinggal aku tanggal ini jam lagi itu yang kiai aku tak kue kalau yang diawa aku kalau yang ada di mana ini jam di logika misalnya aku ngatur ibu 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 itu kan jadi sebetulnya itu urusan etika tapi aku sopo-sopo kalau aku ingin dosa juga udah ngundang aku jangan ngundang aku kecuali tadi pernah sepuh karena ya tadi aturannya memang gitu ini hukum bukan gagaya-gagayaan nah kalau Mbak Idris kurang mati Mbak Hamid jadi ngatur keputin ke atas semuanya ngajir yang relax semuanya agamu yang senang kulbifadillah abirrohmati babi zalika falyafrohu susah itu setan pun ngantik Allah innaman najwa minah syaitan liyah zunalladzina amanu jadi susah berarti sesuai keinginan setan siri utama agamu itu falyaf alham nasyrah alham nasyrah alham nasyrah kalau aku senang di latihan itu senang jadi kerasannya nyaman baik islam nyaman baik rodi itu bilahi robba bilislam dina rodi itu maknanya senang puas di pengirahan Allah itu gagah mereka alhamdulillah yang nabi muhammad itu gagah ketua jadi berarti mati nabi musa jadi kecewa waduh mati nabi ketua mati nabi mati nabi ketua jadi mati nabi musa nabi mu ketua nabi ku ketua ini rodi itu bilahi robba bilislami dina muhammadin nabi yah warasul malah ini nabi musa masyur aku kepingin jadi umatnya rasulillah muhammad sallallahu assalam aku kepingin jadi umatnya nabi nabi ketua nabi musa nabi nabi gandrum jadi umatnya rasulillah sallallahu alaihi wassalam sampai lahir mau modal mau lid kalau itu ngantuk nabi ini nabi ketua malah ini burdan ini ngelam kanji nabi luar biasa ketika Allah mutus nabi terbaik yang kena akromal lama da'a wahudha inali hatihi akromir rusli kunna akromal umami yang fair gusti jadi kan kado ngutus nabi muhammad nabi terbaik jadi kan kududarani kita juga umat terbaik jadi semoga nak ngatur kaji nabi saya nak ide berdaya coba seneng kaji nabi seneng mesti jadz kalimat itu enggak sopan tapi enggak seneng kaji nabi jeneng pun diharapkan Allah ar-ra'ufur rahim ini jeneng betul ketika Allah mengambil sifat takim jadi jeneng dosanya kalau kata harusnya Allah hubungan dengan kita dengan sifat takim jadi aku mengajukan sifat dengan rauh usah seneng ribet tapi saking seneng suara sifat sifat minta sifat 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 kaji Allah jeneng yang saya jeneng Muhammad jeneng 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 akan sekso saja Muhammad saya ikut tapi jeneng kan Muhammad Said al-Busiri itu tapi sampai macam bertemu kan rapat paham dapati per tapi itu saking senengnya kaji Nabi Muhammad SAW jadi orangnya seneng itu pasti ada seorang yang lain tapi ini seneng jadi jadi aku ada masalah jadi orangnya seneng ceritanya lucu-lucu orangnya wali saking senengnya kaji Nabi ya Allah ini kan punya dua pilihan kalau saya jadi orang baik yang seneng kekasih jenengan kalau saya jadi orang celek yang seneng musuhnya jenengan itu setan mau jenengan kebencian musuhnya jenengan mau kekasih jenengan aduh kena wali ku ruwet terus pokoknya arah bakat wali jadi wali kota wali ku nyaman ambil Allah hubungan ku mau hubungan dengan Allah wala yadi ka Rasulullah jauh kabihidalkarimu tajallah bismimun tadi bismillahirrahmanirrahimu tajallah bismimun tapi sekali ngeleng Nabi itu raso ditandingkan saya itu Muhammad itu tapi ulama modern ini tawasulnya kalian bismimun coba ngeleng Nabi ini ini bagian dari Mbak Hamid kita bismimun 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 bismimun jenengnya mutiara itu akan menjadi indah tambah indah ketika diuntai dirangkai misalnya jadi leonti jadi ka'alung tapi wali sayang kusu kadron gheramun tajallahimu jadi jenengnya mutiara mbak uncalong wawur tiboneng pasir tetap keindahnya tidak terkurang jadi kanjeng Nabi ketika dakwah dengan model tertib tetap baik ketika tidak tertib tetap baik karena beliau adalah muti mutiara misalnya tertib ya memang sesuai prosedur tamu harus pamit dulu apa itu berarti sedang dakwah ter tertib jadi kadang-kadang Nabi itu adalah sohaba itu jujub nyeluk bareng nyeluk ada yang metel-metel sarungan lalaka aku ngesusani aku lagi ngumpul ibu jomu nabi terus ini wajib atus nabi jadi Nabi itu ketemu sohaba itu macam-macam ada yang berikutnya dapat bersek bareng nabi bersumpah lain lain bab lain nabi tapi nabi jadi nabi kenapa nabi itu laporan nabi nabi kalau nabi jadi nabi nabi tapi nabi nabi jadi nabi jadi nabi mulai nabi menjadi ijazah mulai lapor kawal kawal sama tapi tetap ya tetap mungkin-mungkin kita semua dari akan ahli sunnah wal jamaah dari mada'i mada'i yang dipilih kitab ahli sunnah wal jamaah ambil dimaknani sidik-sidik kadusku jadi maknani yang menyaruh bibir musuh masih banteng balik maka sidik-sidik saya banteng ngadu nafsi pas ngelam nabi dingin bareng balik maka sidik-sidik itu kalau mau ngomong julius bena sasdaten wah rusuk nih itu sudah ngomong nanti pasir kalau mau ngomong majelisnya habib abu jaqfar al-kaf cuma mau ngomong amin biasa bareng kok mau ngomong suga kabih wami ya mau ngomong indonesia indonesia harus sudah ngantok mas bareng kok mau ngomong suga amin ya lain-lain jadi burdha itu saking seneng sampai kancing nabi seneng sampai pengiran itu paling terkenang sampai burdha itu kalimat wala ya dikoro sulam wajah hukaji seneng sampai banggi kembang seneng dari ini hati nabi nabi karim nabi syafaq nabi syafaq nabi syafaq pada akhirnya kapan-kapan sangat nggak cukup muntah kem pengeheran bisa diwarai kodang 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 percaya keramati burtah saya ingin menfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimu 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 Terima kasih.